Ya, pemirsa pemerintah Provinsi Jambi menerima bantuan dari Kementerian Perindustrian berupa oksigen sebanyak 1.400 tabung kepada rubah sakit-rubah sakit rujukan penanganan COVID-19 di sebelas kabupaten kota se-provinsi Jambi. Total nilai bantuan oksigen tersebut mencapai 4,91 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan bantuan dari Kementerian Perindustrian RI berupa tabung oksigen dengan spesifikasi yaitu tabung oksigen 6,7 liter sebanyak 50 unit, tabung oksigen 15 liter sebanyak 198 unit, tabung oksigen 40 liter sebanyak 150 unit, dan tabung oksigen 47 liter sebanyak 1.002 unit, dengan jumlah uang sebesar 4.917.800.000 rupiah. Yang selanjutnya, pemerintah Provinsi Jambi akan menyerahkan kepada rumah sakit rujukan yang ada di sebelas kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Bantuan tersebut secara simbolis diterima Gubernur Jambi Al-Haris, sementara pejabat kementerian yang menyerahkan bantuan tersebut yakni jurubicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arief, bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi. Haris mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian Pusat atas bantuan oksigen yang telah diberikan untuk Provinsi Jambi. Haris juga mengapresiasi kepada Dinas Kesehatan, BPPD, Rumah Sakit Umum Daerah, dan pihak swasta, serta pihak terkait yang sudah membantu pemerintah Provinsi Jambi dalam proses pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Kemudian juga kami juga masih memberikan ruang untuk di stok di BPPD. Karena kalau ada yang butuh nanti boleh ajukan lagi rumah sakit pas habis rumah sakit A misalnya. Habis, nah ini bisa ajukan lagi ke kami. Kalau kita habisi semuanya nanti, nah begitu nanti ada yang kurang, kan report kita. Maka ada stok di BPPD kondisi Jambi, begitu nanti ada yang kurang, nanti boleh minta lagi ke kami. Intinya adalah kita tetap waspada, walaupun Jambi kondisinya alhamdulillah kondisi aman, dan kasus juga sudah mulai cukup terkendali, tapi kita waspada. Kenapa? Karena Omikron sudah mulai mengancam kita semua. Indonesia dan Jakarta mulai meningkat kasusnya. Nah, semoga Jambi masih bisa kita kentalikan. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.